Budi Ksatria Jilid 6 Terdengar Kim Hoa Hujian berkata kembali, kalau menurut pendapatmu, siapakah yang lebih cocok untuk meneruskan kedudukan Sen Boa Hang sebagai kepala perkampungan yang berkuasa penuh? Bong Lo Tai Tai mendehem ringan, setelah berpikir sebentar dia menjawab, Chiu Chiaw Leong bukan seorang jago yang berbakat bagus, sulit baginya untuk meneruskan karir Sen Boa Hang sebagai kepala perkampungan Pek Hoa San Cheng, ia berhenti sebentar, kemudian terusnya, Teng Hiong Chi yang walaupun merupakan murid tertua dari Sen Boa Hang sayang sekali usianya masih terlalu muda dan susah untuk memikul tanggung jawab ini, heeh, 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 ini tidak cocok, itu tidak pantas. Aku lihat mungkin hanya kau Tong Lo Tai Tai yang pantas menduduki jabatan tinggi tersebut, E.J. Kim Hoa Hu Jin sambil tertawa terkekeh. Mendengar sindiran tersebut, Bong Lo Tai Tai kontan tertawa dingin. Aku lihat sikap Sen Toa Chung Chu terhadap dirimu tidak jelek, setiap hari berhadapan dengan urusan penting pasti mengajak serta dirimu, di kemudian hari aku rasa kau lah yang paling punya harapan untuk meneruskan kedudukan sebagai kepala perkampungan Pek Hoa San Cheng, Kim Hoa Hu Jin tertawa dingin tiada hentinya, jelas dia hendak berang tapi akhirnya dengan sekuat tenaga berusaha untuk menyabarkan diri katanya. Tong Hu Jin, aku lihat kau sangat mencurigai diriku terhadap setiap manusia yang berasal dan perkampungan Pek Hoa San Cheng aku tak berani mempercayainya, sebab setiap manusia yang berasal dari sana adalah manusia-manusia yang berbahaya. Hakim Hoa Hu Jin tertawa hambar. Keluarga Tong yang berasal dan Provinsi Soe Chuan adalah suatu perguruan besar yang selamanya berdiri tersendiri dalam dunia persilatan, jarang sekali perguruanmu itu berhubungan dengan perguruan lain dalam wilayah Tionggoan, tapi kenapa sekarang tunduk dan mudah diperintah oleh pihak perkampungan Pek Hoa San Cheng? Ah, sungguh kebetulan sekali batin siauling yang berada di sisi kalangan, apa yang sedang diributkan oleh Kim Hoa Hu Jin serta Tong Lo Tai Tai justru merupakan masalah yang inginku ketahui, karena itu walau melihat kedua orang itu sedang cekcok mulut, namun pemuda itu tetap membungkam seribu bahasa. Terdengar Tong Lo Tai Tai menjawab, Tua muda puluhan lembar jiwa dari keluarga Tong kami telah terjatuh ke dalam cengkeraman sentua cungcu, aku tak tega menyaksikan keturunan keluarga Tong mati konyol semua di tanganku maka dengan menahan penderitaan serta penghinaanku turuti perintahnya serta melaksanakan titahnya ia berhenti sebentar, kemudian terusnya kembali, Kalau Hu Jin, apakah kau memang rela diperintah dan menyumbangkan tenaga bagi sentua cungcu meskipun Sen Bok Hang telah melepaskan racun keji ke dalam tubuhku sehingga mati hidupku dikuasai olehnya, tetapi hal itu bukankah alasan utama bagiku untuk tetap berdiam di daratan Tionggoan sahut Kim Hoa Hu Jin? Lalu apa sebabnya kau masih tetap tinggal di sini? Kim Hoa Bu Jin menungak dan segera tertawa terkekeh. Haaah, 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 kenapa aku masih tetap tinggal di daratan Tionggoan? Bukan lain karena aku ingin membantu seorang saudaraku. Oh jadi kau masih ada saudara di daratan Tionggoan? Saudara sekandung sih tak ada, tapi aku punya seorang saudara angkat. Siapakah saudara angkatmu itu? Dia adalah seorang pendekar besar yang mempunyai nama tersohor di kolong langit, setiap umat manusia yang mengenali dan mengetahui akan dirinya, Hu Jin, selatong lo tai tai cepat, aku lihat lebih baik kau tak usah jual mahal lagi, katakan keluar baiklah, akanku sebutkan nama saudaraku itu sekalipun kau beritahukan kepada Sen Bok Hang. Aku juga tidak takut, saudaraku itu bukan lain adalah Siauling Siauling. Siauling yang pernah menjadi Sam Chung Chu dan perkampungan Pek Hoa San Cheng, untuk mengetahui kisah tersebut silahkan membaca, Rahasia kunci wasiat, sedikit pun tidak salah sahut Kim Hoa Hu Jin sambil mengangguk. Aku pernah berjumpa dengan dirinya dia memang satu-satunya musuh tangguh yang berani menentang kekuasaan Sen Bok Hang pada saat ini benar kata Kim Hoa Hu Jin sambil tertawa, saudaraku itu berjiwa ksatria dan bernyali baja. Ia memiliki ilmu silat yang mahasakti. Setiap kali Sen Bok Hang bertemu dengan dirinya, A tentu dibikin pusing tujuh keliling, Cuma ada satu hal yang kurang bagus pada dirinya, tetapi wajahnya terlalu tampan hingga membuat setiap perempuan yang berjumpa dengan dirinya tentu akan terpesona dan terpikat olehnya. Aku dengar Tong Sam kau juga pernah ada hubungan dengan dirinya, benarkah itu ngacobe lo, diam-diam pekli pengmemaki di dalam hati, to'a ko'a ku bukan manusia semacam itu. Sementara itu Tong Lo Tai Tai telah menjawab, ak'a'ah mereka hanya pernah mengenal satu sama lainnya saja, yang benar sama sekali tak ada hubungan apa-apa, tiba-tiba Kim Hoa Hu Jin tarik kembali senyuman di atas wajahnya dengan sikap serius ia berkata, andai kata secara tiba-tiba Siaw Ling munculkan diri di dalam istana terlarang dan terjadi pertarungan melawan Sen Bok Hang, kau bakal berpihak kepada siapa, ak'a'ah. Siaw Ling tak mungkin bakal muncul dalam istana terlarang secara tiba-tiba tukas Tong Lo Tai Tai, kenapa aku mesti buang banyak tenaga untuk memikirkan persoalan itu segala perbuatan yang tak mungkin dilakukan orang lain kemungkinan besar dapat dilakukan Siaw Ling, siapa tahu kalau dia sudah masuk ke dalam istana terlarang dan sekarang berdiri di sekitar kita meskipun Tong Lo Tai Tai tahu bahwa Kim Hoa Hu Jin hanya bergurau saja dengan dirinya tetapi tak urung ia berpaling juga untuk menyapu sekejap sekeliling tempat itu, kemudian baru katanya, ak'a'ah hal ini sama sekali tak mungkin terjadi titik Kim Hoa Hu Jin tertawa terkekeh, suaranya keras dan nyaring sehingga menggetarkan seluruh ruangan tersebut. Tong Lo Tai Tai yang ditertawakan olehnya jadi bingung dan tak habis mengerti tak tertahan lagi ia bertanya, eee, apa yang sedang kau tertawakan? Apa yang telah salah ku katakan rahasia dari Siaw Ling tak boleh ku bocorkan pada saat ini pikir Kim Hoa Hu Jin di dalam hati. Lebih baik aku tetap memegang rahasia saja, karena berpikir demikian, sambil tersenyum sahutnya, ak'a'ah, aku mana berani menertawakan Tong Ho Jin dalam pada itu pekli pengyang mendengar gelak tawa Kim Hoa Hu Jin yang dianggapnya jalang itu jadi tak senang hati, pikirnya dalam hati, kenapa gelak tawa dari perempuan ini begitu jalang? Dia tentulah seorang perempuan cabul yang berbahaya, aku tak boleh membiarkan Toa Ko berdiri terlalu dekat dengan dirinya, karena berpendapat demikian, ia segera tarik lengan kanan Siaw Ling dan diajak mengundurkan diri ke sudut ruangan. Tindak tanduknya yang sangat aneh ini bukan saja seketika membuat Kim Hoa Hu Jin jadi keheranan, sekalipun Siaw Ling sendiri juga kebingungan setengah mati, dengan suara lirih segera bisiknya, Peng Ji, apakah yang hendak kau lakukan peli pengmengerling sekejap ke arah Kim Hoa Hu Jin, lalu sahutnya, aku muak dan benci sekali dengan gelak tawa dari Kim Hoa Hu Jin, Siaw Ling tersenyum, pikirnya, Oh oh oh! Kiranya begitu, tindak tanduk Kim Hoa Hu Jin memang terlalu binal dan terlalu terbuka, perbuatannya sama sekali tidak menuruti adat istiadat bangsa Hang yang masih kolot, tapi hal ini tidak bisa salahkan dirinya yang sedari kecil sudah dididik secara adat suku Biao, setelah berada di sudut ruangan, pemuda merasa tidak enak hati kalau hanya berpeluk tangan belaka, maka ia segera dekati dinding batu dan merabah-rabah sekitar dinding tadi. Kiranya ia takut kalau Kim Hoa Hu Jin mengetahui akan sikap dari pek li peng itu sehingga membuat perempuan tersebut merasa sakit hati, maka sengaja ia perlihatkan sikap tadi di mana dalam pandangan orang lain seolah-olah kepergiannya ke sudut ruangan adalah untuk mencari sesuatu alat rahasia yang mencurigakan di situ. Peristiwa yang di kolong langit kadang-kadang memang sama sekali di luar dugaan, It Bun Hantu telah melakukan pemeriksaan yang seksama di seluruh dinding ruangan itu, walau sudah bekerja keras beberapa waktu namun tak ada hasil yang berhasil didapatkannya. Sebaliknya rabaan siauling kali ini yang sebetulnya sama sekali tidak bermaksud kebetulan sekali dengan telak mengena di atas tombol rahasia tersebut. Pemuda itu segera merasakan dinding ruangan di mana tangannya sedang merabah itu mendadak bergerak ke belakang, dan tahu-tahu muncullah sebuah pintu rahasia yang lebarnya beberapa depa, pada permukaan pintu rahasia tadi tampak sebuah gelang pegangan yang terbuat dari batu kumala. Perubahan yang terjadi di luar dugaan ini segera menarik perhatian Kim Ho Ahu Jin serta Tong Lo Tai Tai, mereka berdua dengan cepat merudung ke depan. Entah apa gunanya gelang kumala yang terdapat di atas pintu rahasia ini, pikir siauling kembali, tanpa banyak bicara ia segera tarik gelang tersebut ke belakang. Keraak Keraak diiringi suara gemericikan yang nyaring, tiba-tiba seluruh ruangan bergoncang keras, diikuti ruangan itu mulai bergeser ke arah samping. Siauling segera pusatkan seluruh perhatiannya ke arah pintu rahasia tadi sambil secara diam-diam melakukan persiapan, andai kata ruangan itu menunjukkan gejala berbahaya maka ia akan himpun segenap tenaganya untuk melakukan penghadangan agar ketiga orang perempuan itu sempat lolos terlebih dahulu dari mara bahaya. Siapa tahu dugaannya sama sekali meleset setelah berkumandangnya suara gemericikan nyaring tadi, pemandangan yang berada di hadapan mereka tiba-tiba berubah sama sekali. Pada dinding batu yang semula halus licin dan mengkilap itu, kini secara tiba-tiba muncul sebuah lorong rahasia yang mampu dilalui dua orang secara berbareng. Siauling berpaling sekejap ke belakang dia lihat Kim Ho Ahu Jin serta Tong Lo Tai Tai ketika itu sedang berdiri menjublak dengan Mati Mendolong, jelas perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dalam ruangan itu telah membuat mereka terpesona dan terkesiap. Siauling perhatikan lorong itu dengan seksama, dia lihat dalam lorong rahasia itu mencapai puluhan tombak, di mana lorong tadi kemudian berbelok ke arah sebelah kiri. Ujarnya, Aku akan melakukan pemeriksaan sebentar ke dalam lorong rahasia ini, harap kalian bertiga suka menanti di luar, sebelum ada seruanku harap jangan bertindak secara gegabah, tidak, aku hendak ikut serta dengan dirimu seru. Pakli pengseruan ini segera membuat Kim Ho Ahu Jin jadi tertegun, pikirnya, kalau ditinjau dari nada suaranya serta tingkah laku dari orang ini, rupanya dia adalah seorang gadis yang sedang menyaru sebagai kaum pria, tapi siapakah dia satu ingatan segera berkelebat dalam benaknya tanpa sadar ia berseru dengan suara lantang. Kau adalah Kim Lan Pekli Peng tidak tahu siapakah yang bernama Kim Lan, melihat sepasang metu Kim Ho Ahu Jin menatap dirinya dengan tajam tanpa berkedip, ia merasa sangat tidak puas samlil mendengus dingin tertegun, apa yang kau lihat si Aung Ling takut sekali kalau kedua orang itu sampai terjadi pertarungan buru-buru dia menarik lengan Pekli Peng dan diajak menerobos masuk ke dalam lorong rahasia. Terdengar Kim Ho Ahu Jin mengoceh kembali. Jika kau adalah Kim Lan atau Giyok Lan dua orang dayang, sikapnya tak akan sekurang ajar itu terhadap diriku, jelas kalau bukan kedua orang dayang itu, kau pastilah gak ksiau ca sementara itu siau ling serta Pekli Peng baru saja berbelok ke arah kiri tampaklah sebuah mutiara bergelantungan di situ. Meski cahaya mutiara itu tidak seterang cahaya lentera, namun secara samar pemandangan di sekitar sana dapat dilihat jelas. To aku bisik Pekli Peng dengan suara lirih. Nama gak siau ca sangat ku kenal sekali, agaknya pernah ku dengar ada orang yang menyebutnya, dia adalah seorang pendekar wanita yang tersohor sekali dalam dunia persilatan. Dan tentu saja kau pernah mendengarnya HMM seru Pekli Peng sambil tersenyum, Kim Ho Ahu Jin telah menganggap diriku sebagai gak siau ca tiba-tiba ia menghentikan langkah kakinya dan mencekal dengan siau ling erat-erat. Tanyanya, to aku, kau kenal dengan gak siau ca siau ling terkesiap, segera pikirnya, pikiran bocah perempuan ini terlalu sempit dan cupat, sedang sekarang pun aku tak punya waktu untuk memberi keterangan kepadanya, terpaksa untuk sementara waktu aku harus membohongi dirinya lebih dahulu. Karena berpikir demikian, ia lantas menjawab. Setiap jago bulim seringkali melakukan perjalanan di daratan Tionggoan pasti akan mengetahui siapakah gak siau ca itu, sedangkan siau heng? Tentu saja pernah berjumpa dengan dirinya, oh oh oh. Kiranya begitu, rupanya gak siau ca bukanlah seorang pendekar yang benar-benar luar biasa. Kenapa bukankah gak siau ca adalah seorang gadis sedikit pun tidak salah. Kim Ho Ahu Jantoh tidak tahu siapakah aku sebenarnya tetapi ia mengetahui bahwa gak siau ca kemungkinan besar dapat melakukan perjalanan bersama-samamu, hingga salah menganggap diriku sebagai gak siau ca. HMMM, aku sih tak akan berbuat sembarangan macam nona gak itu. Siauling merasa amat tidak tentram hatinya sewaktu mendengar ucapannya melukai martabat gak siau ca, tetapi dia pun merasa kesulitan jika memberi penjelasan lebih lanjut kepadanya, karena itu dengan berlagak pilon ia mendengus. Sementara itu mereka telah tiba di ujung lorong rahasia itu, Siauling segera mendorong sebuah pintu batu hingga terbuka. Setelah memasang obor Siauling menyapu sekejap ke arah ruangan itu, ia lihat kamar tersebut mirip sekali dengan sebuah kamar baka. Sebuah lampu lentera yang masih nampak persediaan minyaknya terletak di atas sebuah meja tulis. Pemuda itu segera mendekati lampu tadi dan menyulutnya suasana dalam ruangan seketika berubah jadi terang-benderang. Tampaklah di belakang sebuah meja batu dan di atas sebuah kursi kayu duduk sesosok kakek tua berwajah penuh welas asih yang berjenggot sepanjang dada. Walaupun matanya terpejam namun senyuman manis masih menghiasi bibirnya orang itu kelihatan segar seolah-olah seseorang yang sedang tidur. Suara langkah kaki manusia berkumandang memecahkan kesunyian ketika ia berpaling terlihatlah kim hoa hujin serta tong lo tai tai secara beruntun muncul pula dalam ruangan itu. Mungkinkah orang ini adalah Raja Seruling Tio Hong pikir siauling dalam hati sambil menatap wajah kakek itu? Apa yang dipikirkan oleh pemuda tersebut pada saat ini hanyalah satu yakni berusaha keras untuk menemukan Raja Seruling Tio Hong serta berharap bisa merabah ilmu silat Seruling Kumalanya hingga dalam janji di dasar Tebing Toan Hun K. Tiga bulan kemudian ia dapat membantu diridak siaul cha tong hujin terdengar kim hoa hujin bertanya apakah orang ini adalah Raja Seruling Tio Hong di tengah jidat Raja Seruling Tio Hong terdapat sebuah tahilalat berwarna hitam jika orang ini punya tahilalat maka dia tentulah Raja Seruling Tio Hong. Bodoh amat diriku ini pikir siauling dalam hati, sewaktu berada dalam ruangan tadi bukankah tong lo tai tai pernah berkata di atas jidat Raja Seruling Tio Hong terdapat tahilalat berwarna hitam kenapa aku tidak ingat sewaktu ia perhatikan raut wajah kakek itu, tampaklah jidat orang itu bersih dan sama sekali tidak tampak tahilalatnya. Siauling segera tertegun, gumamnya seorang diri, kalau begitu orang ini juga bukan Raja Seruling Tio Hong sementara itu kim hoa hujin telah memperhatikan kembali raut wajah pekli pengmakin dilihat ia merasa semakin yakin bahwa lawannya adalah seorang gadis yang sedang menyaru sebagai pria, hanya saja ia tak dapat menebak siapakah gerangan orang itu. Sorot matanya berputar, tiba-tiba ia temukan di bawah meja batu itu terdapat laci yang tidak tertutup rapat, satu ingatan segera berkelebat dalam benaknya. Dengan cepat ia melangkah maju ke depan, setelah mengitari siauling serta pekli peng, ia tarik kursi kayu itu kemudian menggeserkan jenazah dari kakek tua berjenggot panjang tadi. Pada dasarnya pekli peng sudah menaruh rasa tak senang terhadap kim hoa hujin, melihat perempuan itu mendahului mereka seperti hendak mencari sesuatu, hawa amarahnya segera memuncak. Bentaknya dengan suara dingin, jangan bergerak sambil membentak telapak tangannya laksana kilat membabat ke arah depan dengan dasyatnya. Entah siapakah orang ini batin kim hoa hujin dalam hati. HMMM Coba kojajal menyambut pukulannya itu, berpikir demikian, tangan kanannya segera diluruskan sejajar dada, ia sambut datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras belah am. Di tengah benturan keras, kedua belah pihak merasakan lengan kanan masing-masing jadi tergetar keras dan kaku, ternyata dalam benturan itu masing-masing pihak berada dalam posisi yang seimbang, siapapun tidak berhasil merebut keuntungan. Sungguh hebat ilmu orang ini pikiran tersebut segera terlintas dalam benak kedua orang itu. Pek Lipeng yang menyaksikan kim hoa hujin masih tetap berdiri di tempat semula walaupun sudah menyambut serangannya dengan keras lawan keras, hawa amarahnya semakin berkobar. Sambil meletakkan kotak kayu dalam bupengannya ke atas tanah, ia segera menerjang maju ke depan. Gerak-geriknya ini dilakukan sangat cepat bagaikan sambaran kilat, menanti siauling hendak mencegah sudah keadaan terlambat. Kim hoa hujin menyadari bahwa ia telah berjumpa dengan musuh tangguh. Karenanya dengan sekuat tenaga ia sambut datangnya serangan lawan, perempuan ini tak berani bertindak secara gegabah. Pek Lipeng sangat bernafsu sekali, serangan gencar dilancarkan secara bertubi-tubi semua ancaman ditujukan ke tempat-tempat berbahaya di tubuh kim hoa hujin namun walaupun sudah mengirim 12 curus serangan berantai, sayang kesemuanya berhasil dipunahkan kim hoa hujin. Sebenarnya siauling ingin turun tangan untuk melerai pertarungan ini, tetapi setelah menyaksikan rasa benci pek Lipeng terhadap kim hoa hujin maka ia batalkan niatannya tersebut. Pemuda itu berharap agar pertarungan itu bisa menyalurkan rasa dongkol yang selama ini mencekam dalam hatinya, ia merasa jika situasi sudah kritis barulah ia akan melerai. Karena berpendapat demikian, maka pemuda itu pun segera undurkan diri ke samping sambil berpeluk tangan belaka. Dalam pada itu situasi dalam gelanggang pertarungan telah berubah, setelah pek Lipeng melancarkan serangan bertubi-tubi, maka kali ini giliran kim hoa hujin lah yang melancarkan serangan balasan, ilmu pukulan jari dilancarkan dengan sempurna dan dasyatnya. Pukulan-pukulan berantai yang lembut tapi mengandung ancaman yang besar ini dilancarkan dengan gencar oleh kim hoa hujin dalam waktu singkat 15 jurus telah berlalu namun kedua belah pihak belum kelihatan ada tanda-tanda untuk meredakan pertarungan. Menyaksikan kejadian itu si Yao Ling segera mengetahui jika ia tidak keburu turun tangan maka di bawah serangan gencar kim hoa hujin yang tiada hentinya ini, sulit bagi tek Lipeng untuk kebut posisi baik dan lama-kelamaan mungkin sekali gadis itu akan terluka. Karena berpikir demikian tiba-tiba ia menerjang masuk ke dalam gelanggang pertempuran, telapak kanannya di ayun menciptakan selapis bayangan telapaki yang kuat untuk membendung serangan dari kim hoa hujin, bentaknya, tahan kim hoa hujin mengiyakan dan segera mundur tiga langkah ke belakang, Tegurnya apakah kau adalah saudara si Yao tidak salah aku adalah si Yao Ling jawab si anak muda itu sambil melepaskan topeng kulit yang menutupi wajahnya. Ah 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 ah, Xiao Tai Hiap seru Tong Lo Tai Tai seolah-olah baru menyadari akan sesuatu, sepantasnya kalau sedari tadi aku telah menduga akan dirimu dalam ingatan Bo Ampue, Tong Lo Chiampue adalah musuh yang paling gigih dalam usaha menentang kekuasaan serta penindasan dari senbok hang sungguh tak nyana peristiwa yang terjadi di kolong langit kadang-kadang di luar dugaan, Beberapa bulan tak berjumpa ternyata Lo Chiampue telah bekerja sama dengan senbok hang kata Xiao Ling sambil bongkokan diri memberi hormat. Tong Lo Tai Tai menghela nafas sedih setelah mendengar perkataan itu, sahutnya, apa boleh buat aku didesak oleh keadaan dan mau tak mau harus berbuat demikian, saudara Xiao, ujar kim hoa hujin pula, puluhan lembar jiwa keluarga Tong terancam oleh mara bahaya, Mati hidup mereka telah berada dalam cengkeraman senbok hang, andai kata Tong Lo Tai Tai tak mau menerima perintah dari senbok hang maka kemungkinan besar keluarga Tong di Provinsi Sochuan bakal henyap dari permukaan bumi. Perbuatan serta tindak tanduknya dari senbok hang memang terlalu keji dan tak tahu aturan, tentu saja dalam kejadian ini tak dapat menyalahkan Tong Chiampue. Meskipun mati hidup keluarga Tong kami berada dalam kekuasaan senbok hang tetapi aku pun tak ingin terlalu lama dikuasai olehnya, sambung Tong Lo Tai Tai mendadak ia berhenti bicara dan tidak melanjutkan kembali. Kali kata-katanya kim hoa hujin melirik sekejap ke arah peklipeng, tiba-tiba ia bertanya, saudaraku siapa sih nona ini? Xiao Ling tidak langsung menjawab, kepada peklipeng katanya, Tong Lo Tai Tai serta kim hoa hujin bukan orang luar, Hapuslah angus yang melekat di atas wajahmu itu dan temulah mereka dengan wajah aslimu, dalam istana terlarang tidak terdapat angus lagi, jika ku hapus angus ini kemana aku harus mencari lagi untuk memulihkan penyaruanku ini jawab peklipeng. Kalau nona ini tak mau bertemu dengan kami dengan raut wajah aslinya, sudahlah jangan terlalu dipaksa, kata kim hoa hujin, saudara Xiao beritahu saja asal usulnya yang sebetulnya jangan beritahukan kepadanya seru peklipeng Xiao Ling gelengkan kepalanya berulang kali, pikirnya dalam hati, sedari kecil ia sudah terbiasa dimanja oleh ayah dan ibunya, Apa saja kemauannya selalu dituruti hingga lama-kelamaan membuat tabiatnya berubah jadi kasar dan cari menang sendiri, kalau aku tidak berusaha untuk memadamkan kesombongannya, entah berapa banyak orang lagi yang akan disalahi olehnya, berpikir demikian, ia lantas berkata, pengji. Kim hoa hujin sudah beberapa kali melepaskan budi pertolongan kepada ku andai kata tiada bantuan serta pertolongannya mungkin tulang belulang to aku pada saat ini sudah mendingin, mendengar ucapan itu, kim hoa hujin tertawa terkekeh-kekeh. Haa ah, haa ah, haa ah, saudaraku kalau berbicara janganlah terlalu sungkan-sungkan. Dalam pada itu ketika peklipeng melihat Xiao Ling berbicara dengan wajah serius ternyata benar-benar tak berani menghumbar wataknya lagi, ia bungkam dalam seribu bahasa. Xiao Ling melirik sekejap ke arah peklipeng, kemudian berkata, berada di hadapan tong lociam poe serta cici aku tidak berani mengelabdobi atau berbohong, nona ini bukan lain puteri dari pektian cungcu yang bernama peklipeng. Oh oh oh, kiranya tuan puteri dari istana pak pengkyong kim hoa hujin berseru tertahan. Setelah mengetahui bahwa kim hoa hujin beberapa kali pernah menolong jiwa Xiao Ling, sebenarnya di dalam hati peklipeng telah berjanji tak akan menyulitkan perempuan itu lagi, tetapi setelah menyaksikan sikapnya yang genit dan jalang, hawa amarahnya segera berkobar kembali, jengeknya dengan suara dingin, kalau benar mau apa kim hoa hujin tertawa hambar, ia tidak menanggapi seruan tersebut sebaliknya sambil berpaling ke arah Xiao Ling katanya, saudaraku mau tak mau cici merasa kagum terhadap dirimu Xiao Ling tahu bahwa kata-kata selanjutnya tentu tak enak didengar, buru-buru sambungnya, selama berada di hadapan senbok hang mau tak mau terpaksa Xiao Teh harus berlagak tidak kenal dengan kalian berdua. Bila aku telah melakukan kesalahan harap kalian berdua suka memaafkan habis berkata ia segera memberi hormat. Kau bisa menyaruh sebagai pekerja kasar untuk menyusup masuk ke dalam lembah bukit yang ketat sekali penjagaannya, kemudian berhasil pula menerobos masuk ke dalam istana terlarang kecerdasan serta keberanian yang kau tunjukkan benar-benar membuat orang merasa sangat kagum. Sambung Kim Hoa Hu Jain dengan cepat, cukup meninjau dari hal ini, tak salah lagi jika seluruh umat bulim di kolong langit sama-sama menyanjung dirimu sebagai pahlawan yang berani menentang kekuasaan senbok hang betul, kata Tong Lo Tai Tai pula, senbok hang tidak takut langit, tidak takut bumi, Seluruh umat persilatan yang ada di kolong langit dewasa ini tak seorang pun yang dipandang olehnya, tetapi kalau setiap kali menyebut Siaw Tai Hiap, wajahnya pasti berubah dan kepalanya pening tujuh keliling. Tiba-tiba Kim Hoa Hu Jain mundur dua langkah ke belakang, Ujarnya, saudara Siaw, di bawah meja batu terdapat laci yang tidak tertutup rapat, mungkin sekali di dalam laci tersebut terdapat barang berharga, saudaraku cepatlah buka laci tersebut dan periksa isinya laci itu ditemukan cici, jika dalam laci itu terdapat barang, sepantasnya jika barang-barang itu menjadi milik cici. Ujar Siaw Ling setelah melirik sekejap ke arah meja batu itu. Kim Hoa Hu Jain tertawa. Meskipun Senbok Hang merasa rada pusing terhadap diriku, tetapi dia masih tetap menguasai hidup matiku, setiap saat mungkin jiwaku dapat dibereskan olehnya. Andai kata dalam laci itu benar-benar terdapat kitab ilmu silat yang ditinggalkan sepuluh tokoh sakti itu, benda tersebut juga tiada gunanya bagi cici A.A.A.I. Selama si Yau temasih bisa hidup di kolong langit, aku pasti akan berusaha untuk melepaskan belanggu yang dipasang senbok hang di tubuh para jago bulim di kolong langit pekli pengi yang selama ini membungkam terus, tiba-tiba merasa agak simpati terhadap Kim Hoa Hu Jain. Ia merasa walaupun tingkah laku perempuan itu agak terbuka dan binal tetapi jiwaku satrianya belum padam. Terdengar tonglo tai tai berseru pula dengan nada cemas. Si Yau tai hiap jika kau hendak turun tangan maka cepatlah turun tangan, jalan masuk menuju ke ruang rahasia ini belum tertutup, setiap saat kemungkinan besar senbok hang serta Rit Bun Hantu bakal menyusul kemari, Si Yau Ling menyadari akan pentingnya masalah tersebut. Tanpa sungkan-sungkan lagi dengan langkah lebar ia maju mendekati meja batu itu, laci yang tidak tertutup rapat tadi dibuka dan tampaklah isinya hanyalah selembar kertas putih belaka. Dengan cepat ia ambil kertas itu, terbacalah di atas kertas itu tertera beberapa huruf yang berbunyi demikian, semua barang yang berada dalam istana terlarang telah ku bawa pergi, jika perjalanan kalian terasa sias-sias, yaaah apa boleh buat? Maaf, maaf, di ujung bawah kertas tadi sama sekali tidak tertera nama seseorang atau lambang yang menunjukkan seseorang. Si Yau Ling berdiri menjublak setelah membaca tulisan tersebut, untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup mengucapkan sepatah kata apapun. Kim Ho Ahu Jin mengerti akan bahasa Han sehabis membaca isi surat tersebut kontan ia berteriak, ah ah ah, tak masuk akal perkataan orang ini tak dapat dipercaya kenapa tanya si Yau Ling sambil meletakkan surat tadi ke atas meja batu. Menurut analisa serta duga Anit Bun Hantu serta Senbok Hang, orang yang ikut masuk ke dalam istana terlarang semuanya berjumlah 10 orang, bila jenazah ini dihitung juga maka kita baru menemui 8 sosok jenazah, itu berarti masih ada 2 sosok mayat lagi yang belum ditemukan. Sementara itu Tong Lo Tai Tai juga membaca isi surat tadi, ia segera menyambung, pendapatku persis seperti pendapat Kim Ho Ahu Jin, kemungkinan besar salah satu di antara 10 orang tokoh sakti inilah yang menulis surat tersebut untuk menggoda kita tidak mungkin. 10 tokoh mahasakti itu adalah manusia yang jujur dan luar biasa tak mungkin mereka akan membohongi diri kita. Lagi pula tulisan di atas surat itu nampak masih baru, jadi kalau begitu, kau yakin ada orang yang pernah mengunjungi tempat ini sebelum kehadiran kita? Menurut dugaanku memang demikianlah keadaannya, sahut siowling, setelah berhenti sebentar, lanjutnya, jika dugaanku tidak salah maka apa ditulis di atas kertas putih itu baru berusia tidak sampai 3 bulan lamanya. Maksud to aku, orang itu baru 3 bulan berselang meninggalkan istana terlarang seru pek lipeng. Sedikit pun tidak salah. Sorot matanya menyapu sekejap wajah Kim Ho Ahu Jin serta Tong Lo Tai Tai, kemudian meneruskan. Umat bulim yang ada di kolong langit semuanya mengetahui bahwa terdapat 10 tokoh mahasakti yang terjebak di dalam istana terlarang, sebagian besar di antara mereka hanya punya angan-angan untuk mendapatkan pusaka peninggalan 10 tokoh mahasakti itu tanpa menunjukkan gerakan yang nyata, tetapi ada sebagian kecil orang yang telah mengorbankan seluruh kekuatan serta pikirannya untuk menemukan jejak istana terlarang. Puluhan tahun berlalu bagai sehari, tak pernah mereka kendorkan perjuangan untuk mencapai apa yang dicita-citakan, sekalipun hanya sebagian kecil saja tapi kalau dihitung jumlahnya hampir mencapai ratusan orang banyaknya, di antara mereka terdapat pula manusia-manusia yang cerdas serta memiliki ilmu silat mahasakti sekalipun orang itu cerdas dan berilmu tinggi, tetapi selam ia tak menguasai ilmu bangunan tak mungkin orang itu mampu memasuki istana terlarang selatong lotai-tai. Seseorang membutuhkan waktu selama 20 tahun untuk berhasil ilmu silat yang mahasakti, jika ia membuang waktu selama 20 tahun lagi untuk mendalami pelajaran ilmu bangunan, maka kepandayan tersebut tak mampu dikuasai olehnya untuk beberapa saat lamanya. Teng Lo Tai Tai, Kim Ho Ahu Jin serta Pek Li Peng tak sanggup mengucapkan sepatah katapun, mulut mereka terbungkam dalam seribu bahasa. Lama sekali, Kim Ho Ahu Jin baru menyambung kembali, kalau demikian keadaannya, maka kita harus menantikan kedatangan dari Sen Bo Hang serta Rit Bun Hantu untuk bersama-sama mencicipi bagaimana rasanya bersama-sama mencicipi bagaimana rasanya orang yang dirundung kecewa dan putus harapan, benar dan orang yang akan merasakan pukulan paling hebat adalah Sen Bo Hang, sebab untuk menemukan letak istana terlarang serta berusaha untuk membukanya, entah ia sudah membuang berapa banyak pikiran, tenaga serta kemampuan untuk mengusahakannya, hasil yang pahit ini pasti akan terasa sekali olehnya si Yau Tai Hiap. Jika dugaanku tidak salah maka orang yang mampu mendahului kita masuk ke dalam istana terlarang ini pastilah lihai dan jauh melebih Ir Bun Hantu kata Tong Lo Tai Tai, A-A-A-I, orang itu mampu masuk ke luar istana terlarang dan membawa pergi semua barang penting yang ada di sini tanpa tinggalkan bekas, kehebatannya benar-benar luar biasa sekali sementara pembicaraan masih berlangsung tiba-tiba terdengar suara bergemerincingan menggema datang. Dengan cepat si Yau Ling kembali mengenakan topeng kulit manusianya, hawa murni dihimpun ke dalam tubuh dan siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Mungkin Sen Bo Hang serta Rit Bun Hantu berhasil temukan tempat ini, usik Kim Ho Ahu Jin. Jika Sen Bo Hang berhasil temukan tempat ini, aku harap kalian berdua tetap menjaga keadaan seolah-olah di antara kita tak pernah kenal satu sama lainnya, pesan si Yau Ling, sebab dalam keadaan serta situasi semacam ini, aku tidak ingin membiarkan Sen Bo Hang serta Rit Bun Hantu mengetahui akan asal usulku Kim Ho Ahu Jin serta Tong Lo Tai Tai saling berpandangan sekejap, namun mereka tetap membungkam dalam seribu bahasa. Suara gemerincingan itu kembali bergema memecahkan kesunyian, kurang lebih sepeminuman teh kemudian suara itu berhenti. Namun meja batu itu perlahan-lahan bergeser ke samping, dan dari permukaan tanah muncullah sebuah mulut gua. Pekli pengmelirik sekejap ke arah mulut gua itu, kemudian bisiknya lirih, Oh Oh To Ako, lain kali kau harus berhati-hati, rupanya dalam ruangan ini penuh berisikan alat rahasia, belum habis ia berkata, tiba-tiba sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, tampaklah Hit Bun Hantu pertama-tama munculkan diri lebih dahulu dari mulut gua tadi. Oh Oh Oh, rupanya tujuan hanya satu pikir si Yau Ling, meskipun mereka masuk lewat pintu rahasia tapi akhirnya sampai juga ke tempat ini. Belum habis singatan itu berkelebat, Senbok Ahang menyusul di belakang Hit Bun Hantu telah muncul pula dari balik gua. Rupanya kedua jago lihai itu sama sekali tidak mengira si Yau Ling sekalian tiba di tempat itu selangkah lebih dahulu dari mereka, tanpa terasa mereka berdua berdiri tertegun. Si Yau Ling tetap berdiri tak berkutik di tempat semula, sepasang matanya yang tajam tiada hentinya menyapu wajah mereka berdua. Suasana hening untuk beberapa saat lamanya, terdengar Hit Bun Hantu mendehem ringan, tegurnya, bagaimana caranya kalian bisa sampai di tempat ini kami selangkah demi selangkah masuk kemari jawab Kim Ho Ahu Jain dengan cepat. Hit Bun Hantu melirik sekejap ke arah lorong rahasia itu, kemudian bertanya kembali, apakah lorong rahasia ini berhubungan dengan ruang tengah siapakah yang berhasil temukan pintu rahasia untuk masuk ke dalam ruangan ini? Tanya Hit Bun Hantu sambil berpaling ke arah Tong Lo Tai Tai. Akulah yang menemukannya sahut si Yau Ling cepat. Bagaimana caranya kau temukan pintu rahasia itu? Ku hantam dinding batu dengan telap aku dan pintu itu secara otomatis membuka sendiri. Ia angsurkan kertas putih tersebut ke tangannya dan melanjutkan aku rasa lebih baik kau periksa dulu isi surat ini. Hit Bun Hantu menyambut surat itu dan dibaca isinya. Kemudian ia bertanya kembali, kau dapatkan kertas putih itu di mana dalam laci di bawah meja batu itu? Hit Bun Hantu seru sembok hang dengan suara dingin. Andai kata yang ditulis dalam kertas putih itu merupakan kenyataan. Bukankah usaha kita untuk memasuki istana terlarang selama ini hanya sia-sia belaka? Hit Bun Hantu tidak menanggapi seruan lawannya itu. Ia menyapu sekejap wajah Kim Hoa Hujin serta Tong Lo Tai Tai. Kemudian ujarnya, apakah Hujin berdua ikut masuk ke dalam ruangan ini tepat di belakang tubuhnya sedikit pun tidak salah jawab Tong Lo Tai Tai. Kami masuk ke dalam ruangan ini dengan membuntuti di belakang tubuhnya. Apakah kalian berdua melihat pula dia ambil keluar kertas putih itu dari dalam laci pertama? Tama akulah yang menemukan terlebih dahulu kalau laci itu tidak tertutup rapat sahut Kim Hoa Hujin. Sementara aku hendak melakukan pemeriksaan siapa tahu Eng Hiong ini jauh lebih cepat dari gerakanku. Dia buka laci tersebut dan ambil keluar surat itu dengan teliti Tiet Bun Hantu memeriksa kembali isi surat tersebut. Kemudian ujarnya, kalau ditinjau dari tulisan di atas kertas ini, jelas usianya baru beberapa bulan, andai kata surat ini tidak palsu maka tiga bulan berselang sebelum kita semua masuk ke dalam istana terlarang. Telah ada orang yang masuk mendahului kita bahkan membawa pergi semua barang yang berada di dalam istana terlarang ini, Senbok Hang menyapu sekejap wajah siauling tiba-tiba sindirnya, atau mungkin di antara kita beberapa orang terdapat seorang jago yang benar-benar cerdik, di mana pada beberapa bulan berselang ia menulis dahulu sepucuk surat kemudian disembunyikan di dalam saku, setelah itu surat itu dipergunakan setelah berada di dalam istana terlarang, HMM. Surat ini aku dapatkan dari dalam laci, mau percaya atau tidak terserah pada kalian berdua sendiri, dengus siauling dengan nada dingin dan ketus, aku rasa kalian tak usah menilai orang dengan pikiran yang picik dengan sorot metu yang tajam. Senbok Hang menyapu sekejap empat dinding dalam ruangan itu, kemudian meneliti pula meja batu itu, akhirnya sambil menghela nafas panjang katanya, aku percaya bahwa surat itu bukanlah surat palsu yang sengaja dibuat, dan aku percaya pula tidak ada orang yang sedang mempermainkan kita, tetapi peristiwa itu merupakan suatu kejadian yang sungguh-sungguh telah terjadi, aku pun percaya bahwa isi surat itu merupakan suatu kejadian yang nyata ujarit. Bun Hong Tzu pula sambil mengembalikan kertas putih itu ke tangan siauling, dan 90 persen kejadian itu benar-benar sudah berlangsung. Oh 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 oh. Jadi kalau begitu Rit Bun Heng masih ada 10 persen tidak percaya. Selah Senbok Hang, tegasnya kita masih ada satu hal yang patut dicurigai dan itu merupakan satu-satunya pengharapan, asal kita dapat membuktikan kecurigaan tersebut maka kita dapat segera mengundurkan diri dari istana terlarang, sedang pengharapan itu tergantung pada nasib serta rejekinya masing-masing apa kecurigaanmu itu. Dan apapula pengharapannya? Berada dalam keadaan situasi seperti ini aku rasa Rit Bun Heng tak perlu jual mahal lagi. Kecurigaan itu adalah mengenai jumlah jenazah yang berhasil kita temukan berikut jenazah yang ditemukan dalam ruang boka ini kita baru menemukan 8 sosok mayat, padahal menurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan mengatakan bahwa ada 10 tokoh sakti yang masuk ke dalam istana terlarang, itu berarti masih ada 2 sosok mayat yang belum berhasil kita temukan. Jika kedua sosok mayat yang lain berhasil kita temukan, maka anggaplah kita berhasil membuktikan bahwa dalam istana terlarang memang benar-benar pernah berkumpul 10 tokoh sakti. Hmm, kecurigaan ini memang masuk di akal sahut senbok heng sambil mengangguk, tapi apapula satu bagian pengharapan itu? Pengharapanku adalah semoga orang itu tidak ambil bersih seluruh barang yang berada di dalam istana terlarang, jadi maksudmu di tempat ini masih ada barang berharga selah senbok heng dengan sorot metu berkilat. Aku tak berani menegaskan secara yakin aku hanya berharap bisa terjadi peristiwa tersebut. Baiklah, barusan aku serta Rit Bun Heng telah menempuh perjalanan yang penuh dengan mara bahaya, berkat kecerdasan serta kelihayan dari Rit Bun Heng kami berhasil lolos dari semua mara bahaya, sekarang aku harap Rit Bun Heng tetap mengepalai rombongan untuk menemukan dua sosok mayat yang lain rupanya ketika senbok heng berhasil mengejar masuk ke dalam ruang rahasia itu dengan duduk di atas kursi roda, sampailah ia di depan sebuah lorong batu yang menjorok masuk ke dalam, tanpa pikir panjang ia terus menerjang masuk ke dalam. Sebab hanya itulah satu-satunya jalan yang ada, berhubung tiada pilihan lain terpaksa dia menerobos masuk ke dalam. Lorong itu berliku-liku dan dari bawah naik ke atas, bentuknya mirip sekali dengan sebuah tangga. Senbok heng dengan perawakannya yang tinggi besar harus melewati, lorong rahasia yang makin ke dalam makin sempit, akhirnya tanpa disengaja ia telah melanggar tombol rahasia yang menyebabkan tubuhnya segera terjebak dalam perangkap. Untung Ip Bun Heng Tu mendengar suara berisik itu dan memburu datang, dengan pedang mustikanya ia berhasil menghancurkan alat rahasia tersebut dan menyelamatkan jiwa Senbok heng. Meskipun di luaran ketua perkampungan Pek Hoa San Cheng ini tidak menyatakan rasa terima kasihnya, tetapi setelah kejadian itu rasa permusuhannya terhadap Ip Bun Heng Tu sudah jauh berkurang. Demikianlah, kedua orang itu segera meneruskan perjalanannya menyusuri lorong rahasia tadi, pelbagai rintangan yang membahayakan jiwa harus mereka alami, siapa sangka mereka muncul kembali di sudut lain dari ruangan tengah. Sementara itu Siaw Ling serta Kim Hoa Hu Jin sekalian telah masuk ke dalam kamar bakar rahasia, melihat itu Senbok heng serta Ip Bun Heng Tu segera menyusul ke situ. Tampak Ip Bun Heng Tu pejamkan matanya termenung sebentar, lalu ujarnya, bila dugaanku tidak keliru, maka istana terlarang seharusnya berhenti sampai di ruangan ini saja Ip Bun Heng kau dapat berkata demikian tentu didasari oleh alasan yang kuat bukan? Apa alasanmu itu tanya Senbok heng? Setelah ku selidik keadaan di sekeliling ruangan ini, segera timbul satu pendapat dalam benaku bahwa tidak mungkin lagi bagi kita untuk meneruskan ke arah lebih depan lagi. Kenapa? Sebab sekeliling istana terlarang sudah berada sangat dekat sekali dengan letak sungai bawah tanah yang punya daya alir yang luar biasa. Masa derasnya itu, kendati ahli bangunan bertangan sakti Pau Yitian memiliki kepandayan luar biasa, mau tak mau dia mesti memperhitungkan pula daya tekanan yang ditimbulkan oleh aliran deras sungai bawah tanah tersebut. Apa yang diucapkan Ip Bun Heng memang masuk di akal, tetapi sebelum menyaksikan sendiri bukti yang nyata, sungguh membuat hati sukar percaya, Jika kita berhasil menemukan dua sosok jenazah yang lain, maka kita pun dapat membuktikan kebenaran dari ucapan Ip Bun Sian Seng sambung tonglo tai tai cepat. Andai kata berita yang tersiar dalam dunia persilatan tidak keliru dan benar-benar terdapat 10 tokoh mahasakti yang masuk ke dalam istana terlarang, menurut dugaanku dua sosok jenazah yang lain kemungkinan besar berada di dalam ruang boka ini pula. Jadi menurut dugaan Ip Bun Heng, di samping ruangan batu ini masih terdapat ruang cadangan lainnya seru senbok hong dengan sepasang alis berkerut. Betul jawab Ip Bun Hontus sambil mengangguk, sekalipun otak ahli bangunan bertangan sakti Paulitian amat cerdik, bangunan istana terlarangnya amat luar biasa dan ruang cadangannya rumit sekali, tetapi aku yang kesemuanya itu pasti berada dalam radius 10 tombak dari sekeliling tempat ini, ia tempelkan telinganya di atas dinding batu, setelah memeriksa dengan seksama katanya kembali, ruang batu ini tak mungkin menjorok lebih ke dalam lagi. Sebab satu tombak setelah lapisan dinding ruangan merupakan dasar sungai dalam permukaan bumi yang deras sekali aliran airnya sungguhkan perkataanmu itu jika Toa Cungcu tidak percaya apa salahnya kau tempelkan pula telingamu di atas dinding ruangan dan coba melakukan pemeriksaan sendiri. Aku takut tiada hasil yang dapat ku tangkap seru kepala kampung perkampungan Pek Hoa San Ceng ini, walaupun demikian tubuhnya maju juga ke depan dan telinganya segera ditempelkan ke atas dinding. Sedikit pun tidak salah, suara gemuruh air yang santer bagaikan guntur membelah bumi secara lapat-lapat berkumandang datang. Sudah kau dengar sento A Cungcu tegurit bun hantu sudah dan kau sudah membuktikan bukan kalau ucapanku sama sekali tidak berbohong. Siauling yang selama ini membungkam terus, tiba-tiba menyela, kemungkinan besar para jago yang masuk ke dalam istana terlarang hanya delapan orang, persoalan paling penting yang harus kita lakukan sekarang adalah berusaha untuk mengenali lebih dahulu siapakah orang ini. Dengan begitu kita pun jadi tahu dua sosok jenazah yang belum ditemukan adalah jenazah siapa. Dari kedudukan orang itu kita pun bisa menilai apakah mereka sungguh-sungguh berani datang ke istana terlarang atau tidak. Perkataan ini diutarakan mantap dan seolah-olah ucapan dari seorang jago kawakan yang sangat hafal sekali dengan keadaan dunia persilatan, hal ini membuat Senbok Ahang serta Rit Bun Hantu semakin tak mampu menduga asal-usulnya yang sebenarnya. Dengan sorot metu, tajam bagaikan pisau belati, Senbok Ahang menatap wajah Siauling tanpa berkedip, Ujarnya, bukankah kau yang masuk ke dalam ruangan ini terlebih dahulu? Apakah telah kau perhatikan jenazah ini? Tentu saja sudah ku perhatikan lalu siapakah dia waah. Pertanyaan ini sungguh bikin kepalaku jadi pusing pikir Siauling dalam hati, terhadap para tokoh sakti yang masuk ke dalam istana terlarang. Kebanyakan hanya ku dengar dari pembicaraan orang saja, mana mungkin aku sanggup mengenali siapakah orang ini. Jika aku sudah tahu, buat apa mesti bertanya kepada kalian lagi berpikir sampai di situ, ia lantas menjawab, Aku lihat orang ini bukan Raja Seruling Tio Hang siapa bilang dia adalah Tio Hang orang itu bukan si Raja Seruling Sahut It Bun Hantu cepat. It Bun Heng, kalau didengar dari ucapanmu rupanya kau kenal dengan orang ini. Menurut pengelihatanku, orang ini semestinya hoasim loojin kakek perubah wajah setian gie kakek perubah wajah benar. Kepandainya menyamar diri sangat lihai dan beraneka ragam, walaupun sudah puluhan tahun lamanya berkelana di dalam dunia persilatan namun tak seorang manusia pun yang pernah melihat raut wajah aslinya, termasuk juga para tokoh mahasakti yang terjebak di dalam istana terlarang. Kalau sepuluh tokoh mahasakti yang berada dalam istana terlarang pun tak ada yang kenal dengan raut wajah sebenarnya dari kakek perubah wajah, dari mana kau bisa tahu kalau dia adalah kakek perubah wajah setian gie pikir siauling dalam hati. Terdengar It Bun Hantu melanjutkan kembali kata-katanya, katanya dalam berkumpul dan berjumpa dengan siapaun dalam satu hari kakek perubah wajah setian gie pasti akan muncul dan bertemu dengan dirimu dalam tiga macam raut wajah yang berbeda satu sama lainnya, siapapun tak bisa menduga raut wajah aslinya, karena itulah meski sahabat karib yang telah berhubungan selama puluhan tahun dengan dirinya pun sulit untuk memberdakan mana raut wajah asli dan mana raut wajah palsu. Jika orang ini setian gie mungkin raut wajah yang sekarang ini adalah raut wajah aslinya tanya Sen Bok Hang, raut wajah yang asli atau palsu aku tak berani memastikan kalau kau memang tak berani memastikan, dari mana pula kau bisa mengatakan jika orang ini adalah kakek perubah wajah setian gie selakim hoa hujin. Gampang sekali untuk memberdakan soal ini, kalau dia memang bukan Raja Seruling Tio Hang ataupun orang lain, maka pastilah sudah bahwa orang ini adalah kakek perubah wajah setian gie siauling yang mendengar sampai di situ, dalam hati kecilnya segera berpikir kembali, seseorang yang telah melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan selama puluhan tahun namun tak seorang manusia pun yang mampu mengenali wajah aslinya, kemampuannya itu sungguh luar biasa dan mengagumkan sekali. Berikut ia membayangkan nasib dari kakek misterius yang memiliki ilmu silat mahasakti itu, hanya disebabkan nama serta kedudukan akhirnya dia harus menemui ajalnya dalam istana terlarang. Terdengar Sen Bok Hang berkata pula, Aku orang Shisen merasa amat kagum dengan pendapat It Bun Heng yang begitu tinggi, kalau memang begitu 80% orang ini pastilah kakek perubah wajah setian gie It Bun Heng untuk menghela nafas panjang. A-a-a-a-i. Senyum sebelum layu, wala sebelum ajal, kecuali setian gie seorang siapa lagi yang dapat menampakkan senyuman seramat ini sesaat sebelum ajalnya. Aku sudah lama sekali mendengar serta mengagumi nama besar kakek perubah wajah tapi hingga kini belum pernah menyaksikan raut wajahnya, mungkinkah wajahnya sekarang adalah raut wajah aslinya? Ujar Tonglo Tai Tai dari samping. Sahabat karibnya yang telah berhubungan selama puluhan tahun pun tak pernah menyaksikan raut wajah aslinya, dari mana kita bisa tahu jika raut wajah ini yang asli atau yang palsu tetapi dia toh sudah mati sambung Kim Hoa Hujain dengan suara dingin, seseorang yang telah mati tak mungkin bisa merubah raut wajahnya lagi. Oh 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 jaduh maksud Hujain, sekarang kita boleh merusak penyamarannya itu untuk melihat bagaimanakah raut wajah aslinya. Akhirnya bukankah ucapan itu muncul dari mulut It Bun Sian Seng sendiri? Aku rasa kau tak usah mengembalikan lagi ucapan tersebut kepada ku It Bun Hantu segera menggeleng. Selama hidupnya loo Chiampuo ini selalu berusaha keras untuk melindungi serta merahasiakan raut wajah aslinya hingga tidak sampai diketahui orang lain, kini dia telah meninggal dunia, kenapa kita mesti merusak penyaruannya untuk melihat raut wajah aslinya? Aku rasa lebih baik tak usahlah kita lakukan bagus sekali pikir siauling dalam hati. Aneh, kenapa secara tiba-tiba It Bun Hantu berubah jadi begitu ulas asih dan petau diri? Aku tidak berani menyemakan diri dengan pendapat dari It Bun Sian Seng, ujar Kim Hoa Hujain kembali. Coba pikirlah, selama hidup tak seorang manusia pun yang pernah menyaksikan raut wajah asli kakek perubah wajah, sampai matipun raut wajah aslinya tidak diketahui oleh umum. Dalam hati ia pasti akan merasa tersiksa sekali, meskipun bila kita rusak penyamarannya pada saat ini merupakan suatu tindakan yang kurang menghormat. Tetapi tindakan kita yang membongkar penyaruannya itu bagi dirinya merupakan suatu perbuatan yang baik. Siapa tahu dengan perbuatan itu kita justru telah mengurangi siksaan batinnya di alam baka, ia berpaling ke arah Sen Bok Hong dan menambahkan, bagaimana pendapat Sentoa Cungcu tentang pendapatku ini apa yang diucapkan kalian berdua sama-sama beralasan dan masuk di akal, sulit bagiku untuk mengambil pertimbangan yang Jiturit Bun Hantu segera berpaling ke arah Siaw Ling dan bertanya, apa pandanganmu mengenai persoalan ini aku rasa tak ada salahnya jika kita lihat raut wajah aslinya, mendengar perkataan itu, Kim Hoa Hu Jin segera tertawa terkekeh-kekeh, serunya, pendapat umum berharap demikian, It Bun Sian Seng. Apa yang hendak kau katakan lagi kalau memang begitu, aku pun tak akan kukus dengan pendirianku lagi sambil berkata jago cerdik. Si It Bun itu segera mengundurkan diri dua langkah ke belakang Kim Hoa Hu Jin segera menghampiri jenazah kakek tua itu, sambil mengangkat tangan kanannya ia berkata, Akanku periksa dulu apakah di atas wajahnya mengenakan topeng kulit manusia atau tidak Sementara tangan Kim Hoa Hu Jin hampir menyentuh raut wajah kakek tua baju hitam itu, mendadak It Bun Hantu berseru, tunggu sebentar Kim Hoa Hu Jin berpaling dan memandang sekejap ke arah It Bun Hantu, kemudian katanya, It Bun Sian Seng, permainan setan apakah yang berhasil kau dapatkan sehingga mampu menakuti hatiku dan merasa aku batalkan niat ini ada satu persoalan mau tak mau harus ku utarakan lebih dahulu sebelum kau bertindak persoalan apa. Cepat katakan kakek perubah wajah adalah seorang jago budiman, ia telah menggunakan pelbagai macam care untuk membuat wajahnya sama sekali berubah hingga orang lain sulit untuk mengenali kembali wajah aslinya, hal ini pastilah dilakukan karena ia mempunyai kesulitan sendiri. Menurut pikiranku, setelah dia ada maksud melindungi raut wajah aslinya dengan pelbagai macam care, maka di saat melakukan penyaruan tersebut ia pasti memikirkan pula pelbagai macam care untuk melindungi penyaruannya itu. Oh, jadi maksudmu di saat aku turun tangan merusak penyamarannya ini kemungkinan besar bisa ketimpa bencana yang sama sekali tidak terduga. Apa yang ku ucapkan hanya merupakan dugaan pribadiku sendiri, sedangkan mengenai benar atau tidaknya aku tak berani memastikan, sebenarnya pikiran Kim Ho Ahu Jin sangat lapang dan perasaan hatinya sama sekali tidak tercekam oleh rasa takut atau khawatir, tetapi sesudah mendengar perkataan It Bun Hontu ini rasa curiga segera menyelimuti benaknya, untuk beberapa waktu lamanya ia hanya berdiri menjublak saja tanpa berani melakukan pekerjaan gegabah. Sen Bo Ahung segera berbatu keringan, ujarnya, It Bun Heng, apakah kakek perubah wajah gemar menggunakan racun atau binatang berbisa? Sekalipun dia gemar menggunakan racun masa wajah sendiri dipolesi dengan bisa batin siauling. Tampak It Bun Hontu menggeleng dan menyahut, apakah dia gemar menggunakan racun? Rasanya belum pernah ku dengar ada orang yang membicarakannya tiba-tiba Kim Ho Ahu Jin mengambil keluar sebatang tusuk konde berwarna emas, ujarnya, peduli amat dia gemar menggunakan racun atau tidak, aku harus bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan sambil berkata dengan tusuk konde emasnya itu Ia guratot wajah kakek perubah wajah. Siapa tahu ketika ujung tusuk konde emas itu menyentuh di atas wajah kakek perubah wajah, terasalah ujung benda itu seolah-olah menyentuh di atas sebuah batu karang yang keras sekali. Oh oh oh! Sungguh keras wajahnya, seru Kim Ho Ahu Jin dengan suara keras. Sekalipun wajahnya tidak mengenakan obat penyaru, setelah mati sekian banyak tahun kulit serta tubuhnya juga telah mengeras, selahir bun honcu namun Kim Ho Ahu Jin segera menggeleng, bantahnya, dalam perasaanku, yang tersentuh oleh hujung tusuk konde bukanlah wajah yang terdiri dari kulit dan daging, coba berikan tusuk konde itu kepadaku, ujar Senbok Hang. Setelah menerima tusuk konde tersebut dari tangan Kim Ho Ahu Jin, ia segera mengetuk wajah kakek perubah wajah beberapa kali, setelah itu ujarnya pula, ak-a-ah. Benar memang bukan kulit tubuh, orang ini sangat licik dan banyak akal, ia tak mau menanggung resiko dicap sebagai orang yang merusak penyamaran kakek perubah wajah, setelah mengetuk beberapa kali tusuk konde itu diserahkan kembali ke tangan Kim Ho Ahu Jin. Perempuan ini segera menyambut tusuk konde tadi, setelah hawa murni disalurkan ke dalam tubuh, ujung tusuk konde dengan tajamnya menembusi kerah kulit penyaruan di wajah kakek itu. Kera-a-ak. Ujung tusuk konde menembusi setengah cun ke dalam kerah keras tersebut, kemudian sambil menarik kembali senjatanya dia berseru, saudara sekalian harap membantu aku periksa wajahnya apakah kulit tubuhnya sudah mengering dan layu atau belum siauling sekalian segera alihkan sorot matanya, ke arah wajah kakek baju hijau tadi, secara lapat-lapat mereka temukan beberapa buah retakan. Jelas di atas wajahnya kakek perubah wajah telah membubui obat penyaruh yang sangat tebal, dengan begitu membuktikan pula bahwa raut wajah yang dapat dilihat oleh para jago saat ini, bukanlah raut wajah aslinya. Ah-ah-ah-ah. Bukan raut wajah yang sebetulnya, seru senbok hang. Baik. Akan kudongkel kera-keras di atas wajahnya ini hingga kalian dapat melihat wajah aslinya seru Kim Ho Ahu Jin, sambil berkata hawa murninya disalurkan ke tangan kanan dan segera dicongkel keluar. Sedikit pun tidak salah, kera-keras selapis demi selapis rontok ke bawah dan hancur berantakan di lantai. Dengan cepat Kim Ho Ahu Jin menggerakkan tusuk konde emasnya, dalam waktu singkat seluruh obat penyamar yang telah mengeras itu sudah bersih dari raut wajahnya hingga tampaklah wajah asli dari kakek perubah wajah meskipun ujung tusuk konde telah melukai wajah kakek itu, tetapi garis besar raut wajahnya masih dapat terlihat dengan nyata. Ketika mereka perhatikan dengan seksama, tampaklah raut wajah kakek perubah wajah kurus kering dan berkeriput, hidungnya entah kenapa hanya tinggal separuh bagian saja, bila dibandingkan dengan raut wajah di luar tadi sungguh jauh berbeda. Menyaksikan hal itu Kim Ho Ahu Jin menghela nafas panjang, katanya, rupanya rasa suka akan keindahan tak terlepas dari setiap manusia, walaupun kakek perubah wajah sudah berumur lanjut dan punya nama besar, namun ia masih belum dapat menghilangkan perasaan tersebut, hanya disebabkan kekurangan sebagian dari hidungnya sepanjang masa ia tak sudi bertemu orang dengan wajah aslinya. Tiba-tiba It Bun Hantu maju ke hadapan kakek perubah wajah, kemudian dengan-dengan hormat sekali ia memberi hormat. Ujarnya, Budi Luhur yang telah lociam poe perlihatkan sungguh patut dipuji dan dihormati It Bun Heng Seru Sen Boa Hong sambil berbatu keringan, aku rasa belum pernah mendengar ada orang berkata bahwa kakek perubah wajah pernah melakukan pekerjaan ksatria yang patut dipuji dan dihormati, kenapa sikapmu terhadap dirinya begitu menghormat sekali apa sebabnya kau sampai berbuat demikian bila kita tinjau dari keahliannya dalam ilmu menyaru wajah, bagi dia orang tua menyamar jadi seorang pemuda tampan yang mempesonakan hati bukanlah suatu pekerjaan yang terlalu susah. Tetapi ia tak sudi berbuat demikian malah sebaliknya menyamar sebagai seorang kakek tua yang rambutnya telah beruban dan suka mengasingkan diri dari dunia persilatan, perbuatannya itu apakah tidak pantas disebut sebagai tindakan seorang kuncu yang patut dikagumi benar, pikir siauling dalam hati, rupanya ia maksudkan andai kata kakek perubah wajah menyamar menjadi seorang pemuda tampan yang romantis, dengan kepandainya yang sangat liai, pastilah ia sanggup menciptakan suatu peristiwa yang romantis menggetarkan seluruh dunia persilatan, walaupun berpikir demikian, tetapi ia tetap membungkam. Maksudmu, seandainya dia menyamar jadi seorang pemuda tampan yang mempesonakan hati, maka dunia persilatan pasti akan dibikin gempar oleh tindak tanduknya itu ujar Kim Ho Ahu Jin. Nyonya berasal dari wilayah Biau dan tidak tahu tentang persoalan dalam daratan Tionggoan kami, Serulit Bun Hontu dengan suara dingin. Setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan, akan kukisahkan sebuah cerita untuk Nyonya, nanti kau akan menyadari bahwa terdapat perbedaan antara adat istiadat serta tata kesopanan antara manusia di daratan Tionggoan dengan penduduk peribumi di wilayah Biau, baik akan ku dengarkan kisahmu itu kurang lebih seratus tahun berselang, di daratan Tionggoan khususnya dalam dunia persilatan telah muncul seorang pendekar pedang, ilmu silatnya yang dimiliki orang itu tak begitu tinggi tetapi perbuatan telah mengobrak-abrik seluruh dunia persilatan, setiap peristiwa yang terjadi pasti mempunyai sangkut pautnya dengan seorang perempuan, dia alihkan sorot matanya ke arah Senbok Hong dan melanjutkan, aku rasa Senheng tentu tahu bukan dia adalah iblis cinta yang tersohor itu, aku pun pernah mendengar orang berbicara tentang peristiwa itu, di zaman itu, dia merupakan kekasih yang diidam-idamkan dan diimpi-impikan oleh setiap gadis muda, Kim Ho Ahu Jin segera tertawa, serunya, kejadian itu toh sudah berlangsung pada seratus tahun berselang, urusan yang sudah lewat buat apa hubungannya pula dengan persoalan yang kita hadapi sekarang hee, 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 aku toh sudah bilang nyonya yang berasal dari wilayah Biao Pichik sekali pengetahuannya, ternyata dugaanku sedikit pun tidak salah Kim Ho Ahu Jin mengerutkan alisnya setelah mendengar perkataan itu, dia membantah, walaupun aku dibesarkan dalam wilayah Biao, tetapi sudah banyak kitab bangsa Han yang kubaca, It Bun Hon Chu mendengar dan tertawa terbahak-bahak haaah, 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 kalau berbicara tentang membaca buku. Di kolong langit dewasa ini aku rasa jarang sekali terdapat manusia yang sanggup mengalahkan aku It Bun Hon Chu. Terima kasih telah menonton!